Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Saya Kak Ros hari ini sudah siap duduk disini Dan ini juga siap di pojokan sana Karena kita sehari ini akan sama-sama ngobrol Sama bintang tamu kita di acara RUMPI No secret Baik biasanya kan kita ke pojokan Membahas berita-berita yang hot Baik yang nyata dari dunia nyata Wapun dari dunia maya Sebenarnya masih ada berita-berita yang rame gitu ya Tapi ya karena bintang tamu kita banyak Kita langsung saja menuju ke bintang tamu kita Ada banyak bintang tamu Salah satunya ini adalah pemain sinetron Banyak kan perannya adalah antagonis gitu ya Dan yang uniknya adalah dia baru mulai aktif di dunia sinetron itu Di usia 35 tahun Dimana kalau banyak orang zaman sekarang kan dari kecil-kecil Dari belasan tahun tuh udah mulai berkarir Dulu dia itu pernah kerja kantoran Kenapa memilih untuk menjadi artis sinetron Dan perannya antagonis semua Sampai pernah dimarahin sama bapak-bapak ya Dulu profilnya Dini Savitri berikut ini Kita sudah bersama dengan bintang tamu kita Dini Savitri ya Ini pemeran mayang di sinetron yang hits kali itu ya Coba kita lihat dulu kompilasinya ya Seperti apa Kita lihat kompilasi akting-aktingnya berikut ini Dulu dari remaja katanya Ikut teater Tapi kan sempat kerja kantoran Jadi sekretarisnya mertuanya Dian Sastro katanya Betul Ya itu kan posisi yang ya sudah nyaman ya Gajinya bulanan gitu kan Iya betul Tapi kemudian saya menikah Terus ketika menikah Saya betul-betul menjadi ibu rumah tangga aja Oh Berapa tahun itu? Itu hampir 15 tahun lama 15 tahun Oke Terus habis itu? Habis itu anak-anak sudah besar Sudah besar Terus Ngapain ya Jadi di dalam sesuatu rumah tangga Dan saya harus bekerja Bekerja lagi? Gak mungkin balik lagi kerja kantoran? Iya Jadi tapi pekerjaan apa ya Untuk saya yang usianya itu sudah 35 tahun pada saat itu Saya berpikir apa ya gitu Tapi ternyata saya mencoba Kebetulan ketemu dengan Mbak Imwong Di salah satu apa namanya semacam pelatihan Gitu Jadi Mbak Imwong yang mengajak saya Untuk coba-coba casting Jadi pelatihan semacam asio work Pelatihan untuk macam-macam yang Asio work Iya asio mungkin Mbak Sama-sama berserta berarti ya? Iya betul Jadi pada saat itu Mbak Imwong mengajak saya untuk Coba yuk casting Bisa kok Saya sudah gak percaya diri Walaupun dulu waktu remaja saya pernah Apa Ikut teater Drama remaja di TV Oh iya Jadi figuran film ya Pada saat itu kan pada zaman dulu tuh adanya Film-film aja ya kan Jadi saya ikut figuran-figuran lah gitu ya Tapi semua itu udah saya tinggalkan gitu Jadi akhirnya saya mencoba untuk Tadinya gak percaya diri Tapi gak apa-apa deh boleh deh dicoba gitu Akhirnya saya mencoba casting Di salah satu PH Dan akhirnya saya di-calling Seminggu kemudian Tapi di-callingnya itu untuk Satu scene Dua scene Sedikit-sedikit ya Bayarannya berapa dulu? Ingat gak awal-awal tuh masih berapa? Ratusan ribu kah atau puluhan ribu? 150 ribu 150 ribu Iya Padahal ongkos ke sana Jadi lebih Ini ongkosnya ya Lebih apa namanya Berarti ongkos Berarti ongkos gitu Tapi semua itu saya jalanin Dari satu scene Dua scene Terus saya di-calling lagi ya Sampai akhirnya Saya mendapatkan peran sebagai pendukung ya Mamah dari peran utama gitu ya Itu berapa tahun? Setelah berapa tahun tuh? Setelah tujuh tahun kayaknya Lima tahun tujuh tahun gitu Betul Sebelum setelah di satu scene Satu scene gitu ya Setelah tujuh tahun baru dapet nih agak banyaknya? Ya gitu Jadi setelah itu saya mendapatkan stripping pertama saya Di salah satu PH Dan itu akhirnya juga panjang Dan ada seasonnya juga sampai tiga season Alhamdulillah Alhamdulillah ya Ingat gak waktu dapet stripping panjang sampai tiga season Itu sampai bisa beli apa waktu itu? Mobil Alhamdulillah Alhamdulillah iya Kebeli mobil Kebeli mobil Jadi Dan mendapatkan uang sendiri Dari hasil jeripaya sendiri Yang selama ini saya hanya Minta Minta Sama suami Oh saya lega lah ya Ya akhirnya saya lega Berarti Ya istilahnya gak ada Gak ada Gak ada batasan umur ya Iya betul Kalau memang rezekinya disitu Dan sabar ya Iya Kenapa gak Apa gak mungkin balik lagi Kerja di kantoran gitu Nah itu makanya Saya kan berpatokan sama umur Karena pada saat itu umur saya udah 35 Belum pernah sih Cuma kan siapa yang mau juga Sekretaris umurnya 35 tahun ya Terus udah Apa Udah lama meninggalkan Apa Profesi itu Saya juga Sebagai Ibu yang Apa namanya Lebih Concernnya kepada anak-anak Gitu Jadi nganter sekolah Nganter lesnya Jadi selalu sama saya Oh iya Jadi cari pekerjaan yang waktunya Juga masih fleksibel gitu Dan pada saat itu Memang mengharuskan saya untuk bekerja Karena suami Karena anak-anak udah gede ya Udah punya cucu lagi ya kan Betul mbak Jadi bisa makin banyak dong ya Jantung striping Iya betul Alhamdulillah Soalnya protes Enggak sih Apa dia mendukung aja Mendukung aja Kan kalau gitu perannya Banyak kan Kita lihat ya antagonis Gitu ya Kan gak capek ya Antagonis Antagonis Sebenarnya sih capek ya Tapi kan Apa namanya Kita melakukannya Ya dengan Enjoy aja ya Karena udah Udah Mukanya kalau disini Kayak Prilila Gonsina Iya Iya Jadi Akhirnya ya Enjoy aja Melakukan itu Gitu Dulu katanya Saking Saking ya Karena striping mungkin Ya sampai 3 season Melengkat sekali gitu kan Perannya Pernah betul katanya Pernah ditegur sama bapak-bapak Belanjaan galak-galak Lama Menantu gitu Betul mbak Jadi Saya lagi ngopi Sama temen saya Di mal gitu Terus udah gitu Ada bapak-bapak Saya pikir kok Ini kayak kenal atau apa Terus saya Ada apa ya pak Bu bisa gak Kalau gak galak-galak Astaga Bapak nonton ya Soalnya kaget Kenapa ya pak gitu Jangan galak-galak Sama menantu katanya gitu kan Oh iya ya baik Itu kan cuma acting aja pak Gitu kan Saya bilang gitu ya Terus udah gitu Iya tapi saya gak suka Kalau keseringan galak Bapak perhatian sekali Saya pikir yang Apa namanya Memperhatikan saya Yang nonton itu kan Ibu-ibu biasanya Di rumah kan Ternyata bapak-bapak Juga menonton ya Bapak-bapak termaksa kali Nemenin istrinya Tapi ngomong-ngomong Punya menantu juga Menantunya pada saat Pertama kali ketemu juga gini Waduh ini galak kali Mertua gitu Kayaknya ada kali ya Perasaan kayak gitu ya mbak Tapi ternyata setelah dijalanin Kayaknya enjoy aja tuh Punya mertua seperti saya Ya mbak Didi ini kan Usianya kurang lebih sama Sama aku ya Masih 33 forever ya Aduh terima kasih Tapi kan Masih kelihatan Badannya masih kelihatan fit Gitu ya Terus ya bisa Aktif stripping itu kan Berarti sehatnya Kalau kita lihat foto-fotonya Kan ya Aduh forever young Suka olahraga juga rajin ya Olahraga yoga Dan juga olahraga-olahraga Yang kita anggap ekstrim lainnya lah Gitu ya Kayak apa aja pernah Acro yoga saya suka Oh ya kalau suka Aku lihat tuh Terus apa lagi Acro yoga Terus saya kebetulan juga Apa Sering hiking juga Kadang-kadang untuk Apa Pergi juga Ke apa Ke puncak gunung gitu Tapi gak sampai yang Bukan yang gunung yang tinggi-tinggi ya Jadi Terus ada ininya juga sih Ada semacam healingnya juga Kayak Kecuruknya gitu Jadi kan Fun juga Fun juga Terus bahkan juga ya Untuk perawatan kulit Kecantikan katanya Bikin lulur sendiri Iya Serius Jadi biasanya Enggak maksudnya Saya bikinnya di rumah gitu Pakai kulit jeruk Sama bangkuang yang diserut Terus Kasih susu Kasih susu Iya Jadi selama ini Memang saya perawatan Wajah Perawatan itu Memang ke dokter ya Ke dokter tapi Usus perawatan biasa Jadi gak yang botox Atau apa Saya gak pake gitu-gitu Enggak mau ngebeli aja sih Ya memang gampang ya Tapi enak aja Kalau sendiri tuh Kayak lebih gimana ya mbak Gitu Ini kan masih ya Strippingnya kadang ada strippingnya Tapi masih terperajin tuh Kapan waktu untuk olahraga Sebisa mungkin sih pas Kalau stripping ya Kan kebetulan kita Ada tempat disana Disediakan tempat untuk menginap juga Jadi kalau Waktunya belum Apa Scene-nya belum ada Biasanya jeda berapa lama Saya coba untuk yoga Tapi panggil Oh panggil strukturnya datang Panggil instrukturnya Oke baik Makan juga dijaga gak sih? Makan Ya sekarang harus dijaga Tapi lebih kepada Untuk kesehatan dong mbak Pastinya ya kan Jadi Semua saya makan Oh semua makan Gak ada pantangannya gak ya Gak ada pantangan Jamnya jamnya Tapi kalau udah jam 7 Selesai 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 gak sih Saya kumpulkan Selesai Saya mau tanya nih Pernah atau gak pernah Ini kan udah berarti Udah 20 tahun ya Di dunia sinetron ya 7 tahun itu struggling gitu Pernah gak Direndahin sama sesama artis Kalau sama artis sih Kayaknya gak pernah Tapi sama sutradara mbak Oke Gimana Saya dimarahin abis Sama sutradara Jadi pada saat itu Saya masih baru kan Yang saya bilang Masih satu scene Dua scene gitu kan Saya kebetulan waktu itu Jadi tante dari Pemain Pada saat itu Pemain utama gitu kan Terus namanya Panjang dialognya Saya tuh salah-salah melulu Tapi karena Dihardik terus sama sutradara Maksudnya dimarahin terus Kamu tuh bisa main gak Saya udah capek nih Oke Terus Terus Pokoknya Udah deh dia marahnya tuh Bukan Ya marahnya tuh marah banget gitu kan Saya bukannya Malah bisa Bukannya bisa Malah jadi salah melulu Jadi salah melulu kan Akhirnya Teg itu sampai Sepuluh kali ada Dan setelah saya Menyaksikan tayangan Sayanya gak ada Jadi Dialog saya aja yang keluar Mukanya gak ada Dendam banget Itu Ketemu lagi gak sutradara itu Sesudahnya Ketemu akhirnya Sekarang juga masih suka ketemu Dia cuma senyum-senyum aja Kalau lihat saya Udah jadi temen Kalau sekarang Oh ini pernah ya itu Pernah gak belanja barang KW Gak usah lah yang penting Yang mendingan gak usah pake Yang brand-brand gitu Brand-brand lah Mendingan gitu dia mbak Pernah gak akhirnya main sinatur Amadian Sastro Belum pernah Kepengen banget sih Kalau ini ngomong apa Aku dulu sekretaris mertua Dua sekretarisnya mertua lo Umur berapa dulu 23-24 Masih muda Masih muda sekali Pernah gak ketemu artis Jadi kan Hitungannya berarti udah senior ya Ketemu artis baru Terus yang star syndrome gitu Ya ada lah beberapa mbak Contohnya kelakuannya Ya biasanya kan Apa ya Kalau ada kita disitu Biasanya kan Kalau yang gak begitu tuh Halo mam Halo tante Salih Kalau dia gak Gimana gue Apa gitu Terus Empat gue Mana Oh iya Oh iya gitu lah Misalnya nih Pernah gak pernah Butang lupa bayar Mungkin beli es teh manis Di seberang Ya Apa ya Kayaknya gak pernah deh Pernah gak pernah Lihat ada artis yang cinlok di lokasi Ya jawabnya susah Oke kita lanjutkan obrolan kalau gitu Kita mau ngobrol lagi Ada Mbak Rohimah ya Apa kabar Mbak Rohimah Kita lihat dulu profilnya berikut ini Sudah bertemu dengan Mbak Rohimah Apa kabar Mbak Ini kaki belum sembuh juga Mbak Belum Marah Kan udah dioperasi tuh di Turki Di Turki Kemarin dioperasi lagi Udah sembuh kan Empat bulan Begitu saya dagang Berdiri terus Berdiri terus Rawari-rawariwi Bang Kak Kemarin terjadilah Pas geser kulkas Ya ampun Mbak Ngapain sih geser kulkas Langsung berletuk lagi Ini lagi Mbak Rohimah gak bisa diam ya Pak ya Iya Geser kulkas Saya gak bisa disuruh anaknya aja Anaknya kan ada empat ya Si abang kerja Si kakak sekolah Adek belum pulang Karena tikus nying-nying Masuk dari depan Masuk ke kolom kulkas gitu Daripada saya yang tersetres gitu kan Udah saya geser Astaga oke Ini ada lagi yang kabar terbaru Dari Mbak Rohimah Ini kayaknya kesel banget nih Barangkali ini habis geser kulkas kali ya Jadi kesel Sebelum kali Jadi lihat hostingannya ya Mas Kiwil sama istrinya Lagi beribadah umroh Terus dia gitu Gue boleh teriak Kenceng-kencengnya gak ya Ini kenapa Gue semua ya urusan bayar-membayar Bapaknya anak-anak kemana ya Kan masih sehat Masih seger Masih bisa jalan-jalan kesel kemari Coba apa Ngurus anak Kalau gak bisa ya Boleh gak gitu Ini kayak gini Sedang lagi apa ini Mbak Rohimah Kesel aja gitu loh Karena Pihak sekolah si kakak kan Sampai sekarang belum terbayarkan Dari tahun 2022 Si kakak si Dinda Dari tahun 2022 Sampai sekarang gitu loh Sedangkan guru nelfon Ke pihak bapaknya kan gak pernah Digubris Gak pernah diangkat Gak pernah dibalas Akhirnya mau gak mau ke saya kan Gitu Karena memang saya ibunya Akhirnya saya dateng lah Kesekolahan gitu loh Dan mereka sih baik-baik aja Mereka gak ada ini Yang penting mereka ada komunikasi Saya sama pihak guru Bapaknya sama pihak guru Nah pada saat itu Kondisi Bulan Januari Saya sudah kehabisan banget Gitu kan Sampai akhirnya Saya gak mau nyebut namanya Gitu kan Dia memberikan saya gitu Saya bilang Alhamdulillah pada saat itu Ketolong Nah memang saya denger Bang Kiwil Umroh itu Dari udah lama Dari bulan Desember gitu Tapi saya bilang Mudah-mudahan ketika nanti dia mau Umroh Ada nih kejelasannya buat anak-anak Gitu loh Ternyata enggak Sampai dia berangkat Umroh sendiri pun Berdua sama istrinya Anak-anak coba telpon Gak sama sekali Gak digubris Gak diangkat Saya bilang yaudahlah Nanti dia dapet Disanalah Dapet teguran disana Saya bilang gitu Kita doain aja Mudah-mudahan ayahnya Sadar Sadar Saya bilang gitu Sampai pulang Umroh pun Enggak juga Gitu loh Pas pertengahan Februari Punten banget ini bulan puasa Bukannya saya ngomongin ya Tapi harus Dijelaskan, diluruskan Gitu loh Sampai pertengahan bulan Februari Kita ngalamin Beras gak ada Apapun yang membuat Ini gak ada Gitu loh Sampai akhirnya Temen ngajakin joinan Gitu kan Saya dagang lah Ketika saya dagang Dapet 6 hari Kaki saya kan bengkak Gitu kan Terus posisi Sekolah Eh sekolah Sekolah telpon lagi Sekolah telpon lagi Bingung Saya Kak Ros Bisa gak tuh Temboloknya gue Selepet gitu ya Ngertiin kondisi gue Lagi kayak begini Yang gue masih mau berjuang Buat anak-anak Yang gue kendalikan Terbelakang nih Kebahagiaan gue Sampai gue pulang ke Turki Gue empaskan kebahagiaan gue Anak-anak Ketika gue udah sampai disini Ayo dong Sama-sama dong Gitu loh Lo tau kan kondisi gue Ada setahun kayak begini Kondisinya gitu Sampai Sekolahan pun Minta saya ngajar Diundur Tahun ajaran besok Sebenernya Kita tekan kontrak Dua sekolahan Saya bilang sama sekolahan Mudah-mudahan Bulan Juli Bulan Agustus Saya sudah sembuh Saya bilang gitu Ternyata Akhirnya kayak begini lagi Kondisinya Disitulah saya teriak Setriak-teriaknya Akhirnya Aduh Udah bingung dong Curhat sama saudara Juga posisi mereka juga Pas-pasan Sama keluarga Bang Kiwil Juga minta bantuan Juga Katanya udah ngomong Gitu kan Tapi Gak ada Perkembangan Malah Kenapa dulu Kamu milih cerai Malah digituin Gitu loh Saya bilang Kondisinya Saya memang harus Sudah bercerai Saya bilang gitu Jangan dipertahankan Gak udah kayak gitu Saya bilang gitu Dan jangan disalahkan lagi Saya bilang Ini tentang posisi Bapak harus tanggung jawab Buat anak-anak Keselan itu muncul Karena Ya Mbak Rohim Sudah Sudah gak tau lagi Sudah gak tau lagi Harus kayak gimana Nah sekarang bagaimana Setelah Setelah Selain berikut ini Kita akan tanya Jangan kemana Tetapi Terima kasih